TNI Polri dari Kodim 0205 Tanah Karo dan Polres Tanah Karo bersinergi mengamankan perayaan pascah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tidak hanya TNI dan Polri, berbagai organisasi masyarakat juga turut dalam membantu pengamanan di setiap gereja. Ratusan personil TNI Polri dibantu organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan bersinergi melakukan pengamanan di 916 gereja yang ada di Kabupaten Karo. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga pelaksanaan perayaan pascah di gereja, mengingat aksi teror yang terjadi di beberapa daerah. Markas Besar Kepolisian di Jakarta juga turut menjadi sasaran aksi terorisme. Dalam menjalankan pengamanan, Kapolres Tanah Karo bersama dan DIM 0205 Tanah Karo mengunjungi gereja katolik yang berada di kota wisata Brastagi untuk memantau pengamanan perayaan pascah pada Jumat 2 April lalu. Pelaksanaan pengamanan kegiatan perangkaian pascah dilaksanakan secara bersama-sama dan bekerja sama antara Polri, TNI, Ormas, bahkan yang beragama muslim, kita pun libatkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan keagamanan. Untuk gereja di seluruh Kabupaten Tanah Karo, jumlahnya ada sekitar 916. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Dari Kabupaten Karo, Tim Toba TV melaporkan.